Eks Ketum Muhammadiyah, Amin Rais, Salat Id dan Jadi Hatib dalam Salat Id warga Muhammadiyah di lapangan Transmart, Bojong Soang, Rabu, 28 Juni 2023, membeludak, jamaah sudah mulai berdatangan sejak pukul 5.30. Sekitar pukul 6.50, Salat Idul Adha pun digelar, warga yang datang sangat membeludak. Usai Salat Id, terjadi antrean kendaraan panjang yang keluar di Transmart, begitu juga di Jalan Raya Bojong Soang, menurut Ketua Pelaksana Salat Idul Adha Muhammadiyah di Transmart, Entis Sutisna, bersyukur. Penyelenggaraan Salat Idul Adha sesuai dengan rencana, walaupun ada beberapa kekurangan, pertama kelancaran parkir, karena di luar peraduga, pihaknya melapor ke Polri keada 3.000 orang yang datang. Tapi kini diperkirakan yang masuk di atas 5.000 orang, Uj, Entis mengatakan, kekurangannya lain Yani Toilet karena Transmart buka pada pukul 8 WD sedangkan mulai pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ketiga akhirnya sound system di luar peraduga, kekuatan listriknya tidak terjangkau, sehingga, hutbah Amin Rais, kebelakang tidak tercover saf perempuan, kata dia, menurut Entis, jamaah yang hadir dari Bandung Raya karena sebelumnya menyampaikan di berbagai media sosial, membeludaknya jamaah kata. Entis, mungkin salah satunya ada tokoh nasional, sehingga para jamaah yang biasanya ke Masjid Mujahidin, akhirnya sholat di sini, termasuk saudara-saudara saya, tuturnya.